Intro Halo apa kabar ketemu lagi kita di Newsmaker obrolan hangat one on one bersama saya Indra Molana di kanal youtube medcom.id Pekan ini pandemi covid-19 di Indonesia memasuki masa-masa genting rekor buruk jumlah kasus baru covid-19 terus muncul kapasitas kamar perawatan di rumah sakit sudah banyak yang penuh apakah penyebab ledakan kasus covid-19 ini karena masyarakat yang masih abai dan jumlahnya itu banyak atau karena tidak adanya pembatasan mobilitas warga dalam skala besar yang jelas saat ini Indonesia menghadapi situasi mulai dari merebaknya varian baru virus corona yang katanya lebih berbahaya dan lebih menular hingga penularan covid-19 ini ke anak-anak nah kali ini kita akan bahas bersama dengan epidemiolog dari Griffith University Australia dokter Diki Budiman dokter Diki salam sehat selalu salam sehat tetap semangat melawan covid-19 ini ya ya kita harus tetap semangat apapun ya demi masyarakat dan negara ini nah pak Diki sekarang kami ingin melihat atau ingin tahu pandapat atau pandangan dari pak Diki tentang kondisi covid-19 yang ada di tanah air ini kalau kita lihat jumlah kasus positifnya dari hari ke hari paling tidak dalam pekan ini sejak pekan kemarin itu kan signifikan ya peningkatannya ya dari semua rencana yang akan ada mulai dari belajar tatap muka dan lain sebagainya rupanya ini harus dipikirkan ulang walaupun masing-masing institusi ada juga yang menyatakan tetap jalan nanti kalau zona merah kembali tutup lagi dan lain sebagainya tapi secara umum dulu pak Diki sebagai epidemiolog Anda melihatnya seperti apa kondisi covid-19 ini di tanah air apa yang terjadi saat ini bukan hal yang tidak diprediksi sebelumnya bahkan 6 bulan kurang lebih lalu sudah bisa diprediksi ya nah ini sudah hal ketika kita bicara prediksi kita sudah menyampaikan dan bahkan beberapa kali diundang oleh pemerintah terakhir sekali ya sebelum dalam situasi kritis ini sebelum lebaran sorry sebelum bulan puasa disitu saya menyampaikan dan kita membuat simulasi dengan Kementerian Kesehatan karena Kementerian Kesehatan yang memiliki pengalaman, infrastruktur, SDM untuk memitigasi potensi perburukan dari pandemi ini karena perjalanan pandemi kita ini menuju puncak memang di luar pro kontra ini gelembang 1-2 tapi secara lebih kuat kita itu dalam posisi gelembang 1 karena apa? karena kita ini dalam level transmisi penularan di komunitas ini sudah sejak April 2020 dan itu bertahan sampai saat ini nah arti dari level penularan pada komunitas itu itu adalah 4 level yang dibuat oleh WHO nah level community transmission itu paling buruk paling buruk jadi paling artinya mencerminkan bahwa negara wilayah itu tidak bisa menemukan sebagian besar kasus infeksi dan juga tidak bisa mengidentifikasi usul termasuk menyelesaikan mayoritas klaster yang terjadi sehingga sangat logis kalau negara dengan status penularan komunitas ini akhirnya mengalami gelombang yang lama panjang lama karena infeksinya terus terjadi tanpa bisa dikendalikan dan infeksi ini tumbuh terus dengan pola eksponensial di bawah permukaan karena apa? kita ini mengalami silent outbreak ini atau pandemik senyap karena mayoritas penduduk kita diantara 50-60% itu usianya di bawah 35 tahun nah ini percise seperti India seperti juga pandemi sebelumnya kondisi Indonesia ini persis India maksudnya Pak? percise prakondisi ini itu persis sama salah satunya yang demografi ini percise jadi usia mudanya itu loh dominan dan besar kalau bicara 50% aja jangankan 60% 50% aja kan berarti udah 100 juta lebih dan bicara penduduk ya mayoritas kan di Jawa jadi kalau bicara potensi adanya masyarakat dengan dominan dewasa muda ini ada plus minusnya plusnya adalah bahwa kita punya barian yang besar ketika ada wabah yang menyangkut bahwa dia bukan tidak terinfeksi terinfeksi tapi mayoritas tidak bergejala nah ini sebenarnya plus karena apa berarti gak membebani fast cash tapi juga gak boleh dibiarkan yaudah biarin aja terinfeksi ya gak boleh karena apa karena dampak terinfeksi covid ini sebagaimana dampak semua pandemi virus itu jangka panjangnya serius loh 30-40 tahun tapi kalau kalau di India Pak Diki maaf saya potong kalau di India itu kan kondisi sampai rumah sakitnya sampai gak cukup gak cukup begitu kan yang meninggal menjadi korban covid ini juga sampai bahkan tidak tertampung dan lain sebagainya di Indonesia memang beberapa waktu terakhir ini okupansi tempat tidur di rumah sakit itu juga mau penuh dan lain sebagainya tapi kalau dari gambaran fisik yang ada yang terpantau oleh media itu kan tidak sampai separah India atau bagaimana nih apakah ini sebuah plusnya tadi yang terinfeksi lebih pada usia muda jadi plusnya itu jadi kita sebetulnya itu memberi plusnya itu memberi kelonggaran waktu untuk satu wilayah atau negara dengan populasi dewasa muda yang banyak itu supaya memperbaiki 3T-nya melakukan vaksinasi dalam situasi itu jadi cepat mumpung belum belum mengarah ke situasi kritis atau meledak jadi punya punya kelonggaran waktu diberi waktu nah ini harus dimanfaatkan nah ini yang menurut saya selama ini kita tidak memanfaatkan itu dengan benar dengan optimal karena kalau memanfaatkan dengan benar ya kita temukan kita cegah infeksi ini sejak dari awal dengan 3T penguatan 3T dan sekarang ya mungkin vaksinasi memang sudah mengarah tapi ya masih jauh juga masih perjalanan panjang nah pengalaman ini situasi ini sorry situasi ini juga ada sisi negatifnya nah minusnya itu tadi mau saya tanya tadi tuh betul minusnya apa orang yang muda ini cenderung abai merasa kuat merasa imun aman itu ini terjadi juga di dia dan apalagi dimanapun ini orang muda ini merasa saya kan udah biasa di jalanan polusi penuh penyakit ini saya imun dia aman nah ini yang membuat kepercayaan diri yang berlebihan ini akhirnya bukannya terjadi pengetatan atau berisiplin dalam 5M malah jadi abai nah ini yang akhirnya membuat bukannya aman jadi gak aman atau mungkin juga karena ini karena banyak yang usia muda dalam hal ini juga mungkin masuk kategori usia produktif ya Pak Dikia karena kan kita tahu selalu dihadapkan di awal sejak pandemi ini terjadi kita kan dihadapkan selalu pada dilema kalau gak kesehatan ya ekonomi dipertebal di kesehatannya ekonominya yang merosot makanya kemudian pemerintah menerapkan gas dan rent tapi kondisi yang sekarang ini apakah mungkin juga faktor karena merasa muda merasa kuat kalau saya tetap terlalu menjaga dengan ketat dan lain sebagainya ekonominya yang kurang jalan apakah itu juga menjadi faktor itu Pak Dikia? itu juga menjadi salah satu sebab kenapa kita dalam situasi yang seperti saat ini karena sebetulnya berdasarkan pengalaman sejarah pandemi berbahasakan literatur ilmiah pemilihan strategi yang benar ketika ada pandemi ya fokus pada aspek kesehatannya itu yang akan menjamin pemulihan di semua sektor bukan kesehatan nah itu yang harus diambil dari sejak awal dan itu dalam pandemi COVID-19 ini tidak ada hal yang berbeda ya Australia contohnya New Zealand contohnya sekarang Eropa aja contohnya ya kan yang mengadakan menggelar piala Eropa tuh dalam situasi pandemi itu bukan tanpa usaha bang jadi mereka konsisten dan komit dengan sains strategi sains itu jauh bahkan kalau bicara di negara-negara yang mengadakan penggelaran itu sorry jadi kita bahas oke oke itu karena contoh real betul nah itu test positivity rate nya gak ada yang di atas 1% bang gak ada negara-negara itu artinya tetap bisa jalan ya 0,1 0,2% nah itu level yang namanya sangat terkendali jadi kalau bicara kenapa test positivity rate ini sangat sering saya angkat ini gimana nih test positivity rate nya di katana DKI Jakarta sorry Jawa Tengah Jawa Timur karena itu adalah ukuran bagaimana wilayah itu negara itu level pandemi program pengendalian pandemi nya kalau 1-3% itu sangat terkendali sangat terkendali kalau 3-5% terkendali ya terkendali baik kalau 5-8% moderat nah kalau 8-10% itu tinggi berarti ada 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 risiko tinggi kalau di atas 10% mau berapapun itu amat sangat tinggi yang artinya tidak terkendali kita yang mana itu Pak Dike sejauh ini itu sangat tidak terkendali ya karena kita seringnya di faktornya tadi itu karena banyak yang terkena terinfeksi yang usia muda produktif tercenderung abai gitu ya salah satunya itu karena begini ketika kita bicara test positivity rate itu berarti ada 2 pesan pentingnya pertama adalah bahwa kapasitas program untuk memutus mata lantai penularannya dalam bentuk apa itu testing tracing isolasi karantina itu lemah itu yang pesan pertama dari test positivity rate yang tinggi kedua pesan keduanya adalah bahwa kontribusi program atau sektor atau intervensi lain dalam turut mengurangi apa atau mencapai test positivity rate itu pada skala ideal antara lain dari namanya non-pharmaceutical intervention atau intervensi yang di luar farmasi pengobatan di luar vaksinasi itu nah itu yang non-pharmaceutical intervention itu kalau di list itu ada 6 ribuan aktivitas ada 6 ribuan 6 ribu kurang lebih nah dari 6 ribu itu antara lain ya nutup sekolah nutup mall ada misalnya jangan ada keramaian jangan kalau ada nikahan saat ini online itu rendah itu rendah di Indonesia juga rendah berarti kontribusinya rendah kenapa test positivity jadi tinggi nah dari yang 6 ribuan itu itu mayoritas ada peran masyarakat mayoritas peran masyarakat disitu kalau bicara misalnya jangankan yang ini ya testing ada peran masyarakat ada apalagi kalau bicara misalnya menghindari keramaian kerumunan ya jelas dan rincian rincian yang lain termasuk misalnya tidak ada arisan itu bisa aja kenapa ya Pak Diki kenapa analisis Anda sementara ini apa kira-kira karena kalau sosialisasi atau pemerintah tiap hari kita saksikan berita tentang covid atau yang dilakukan pemerintah dalam hal ini berbagai kebijakan atau berbagai ini kan juga sangat ya mungkin hampir jadi makanan hari-hari ya santapan informasi sehari-hari media juga kalau kita lihat hampir seluruh media di tanah air ini bahkan tiap hari tidak ada berita tanpa berita tentang covid-19 begitu kan bahkan di cross apa di cross check maupun newsmaker medcom.id ini udah berkali-kali juga kita sama Pak Diki aja paling tidak minimal sudah dua kali atau tiga kali nih begitu kan kita lebih bahas soal ini kenapa ya kira-kira ya apa tadi pada sudah sampai pada kesimpulan masyarakat kita masih cenderung abai ya jadi kalau bicara ini saya bicaranya berbahasi sains satu bahwa ketika satu masyarakat itu kenapa abai satu hal yang menjadi penyebab adalah respon pemerintah awal di awal tidak cepat tepat berbahasi sains dan gak kuat nah itu yang menjadi semacam ini apa penyebab awal sehingga situasi itu jadi lama untuk pada level terkendali nah ketika ini situasi lama tidak terkendali ini mendatangkan banyak masalah lain antara lain masyarakat itu jadi trustnya itu berkurang pada efektivitas program yang dilakukan pemerintah ah dulu saya pakai masker gini terus situasinya bahkan malah lahir varian baru padahal kan varian baru ini lahirnya bukan di Indonesia misalnya tapi ya sulit menjelaskan itu apalagi pada masyarakat yang di perdesaan atau pendidikannya terbatas nah ini melahirkan banyak masalah termasuk akhirnya menurunkan tingkat kepercayaan nah pada negara yang respon awalnya cepat tepat misalnya ya saya kan saya disini dan saya juga berkontribusi disini ya ke pemerintah ini dia begitu ada kasus langsung itu jangan sebelum ada kasus di Januari pemerintah sudah memperkuat untuk masuknya kemudian setiap ada penumpang dari China itu sebelum turun diperiksa di pesawat oh malah di pesawat sudah diperiksa di tes itu Januari loh Januari 2020 sebelum kalau Indonesia kan pada Maret ya Maret 2020 baru kasus tapi sistem mereka sudah seperti itu sehingga ketika Januari tangan belasan saya lupa 14-15 itu ditemukanlah baru ada satu kasus yang positif itu dari Wuhan karena penembakannya masih itu nah itu pun ditemukannya di pesawat itu sehingga semua satu pesawat di karantina begitu turunnya ya ya diri gak turun lewat itu langsung dibawa dengan khusus tidak terminal yang khusus itu ya ada terminal khusus lah ya intinya seperti itu lepon awalnya kemudian belakangan ternyata di bulan masih di bulan Februari akhir Februari ketemu kasus di komunitas padahal di luar di bandaranya itu sudah benar-benar ketat kan ya betul nah di komunitas ditemukan sekitar 2-3 kasus terus belakangan cepat sekali dalam 2 minggu menjadi belasan bukan jadi 20 nah langsung lockdown diputuskan lockdown ya bilang 2 minggu dulu penguatan kapasitas 3T nah akhirnya dari 2 minggu nambah lagi jadi sebulan kalau tidak salah jadi 1 bulan setengah pada saat itu Maret Nah kemudian setelah itu kasus gak ada mas semua tapi itu bertahap saya ingat betul selama lockdown jelas saya gak bisa Jumatan gak bisa ke masjid saya baru bisa ke masjid sekitar 3 atau 4 bulan setelah lockdown jadi tahapan pelonggarannya itu terukur tapi Pak Diki Pak Diki itu kan artinya ada pernah ada kritik di Indonesia sendiri dalam konteks ketika apa namanya awal-awal terjadinya COVID-19 masuk kasusnya di Indonesia lambat memang ada kritik tapi apakah faktor yang lalu itu setahun lalu lebih itu berdampak pada trust yang terjadi sekarang ini apakah ada korelasinya Pak Diki sangat sangat masih ada ya korelasinya sangat bahkan bukan hanya korelasinya kasusnya pun berdampak saat ini itu ada kontribusi dari tahun lalu karena gimana Pak Diki karena begini begitu satu kasus klaster itu tidak terselesaikan virus ini gak istirahat gak pernah istirahat dia terus dengan pola eksponensialnya terus apalagi menurut kita kan banyak tadi dan banyak yang OTG itu terus sampai ya termasuk ada pemilu segala macam semua berkontribusi jadi kalau bicara saat ini kita mendekati puncak akhir Juni ditanya faktornya mana ya udah banyak banget faktornya multi-faktor jadi gak bisa satu dua tunjuk bahwa arus mudik arus balik ya salah satunya gitu di akhir karena gelombang itu ya tetap akan mencapai titik jenung gak akan juga lama nah kebeneran aja pas ini pas kemarin arus balik gitu jadi gak bisa juga nyalahin cuma arus mudik arus balik ini kesalahan satu tahun itu lebih nah artinya kembali ke trust tadi ketika di awal Januari ini bang awal Januari ini 2021 akan melakukan lockdown lagi tiga hari nah semua aktif mendukung karena merasa bahwa dengan melakukan aktif karena gak ada dukungan ke masyarakat kan gak dikasih jadi waktu bilang lockdown itu gini uang negara udah mulai sedikit terus terang pemerintahnya jadi kalau ini Australia ya Australia maksudnya ya Australia Australia nah jadi kita gak akan memberikan support apapun pada masyarakat tapi kita akan melakukan lockdown kurang lebih tiga lima hari waktu itu tapi semua mendukung karena merasakan manfaatnya karena setelah yang dulu lockdown itu kita itu jadi sekolah tetap kan disini juga sepak bola tetap disini sama aktivitas semuanya tetap nah ekonomi apalagi nah ini yang karena aktivitas mereka akhirnya tidak terganggu dengan program yang tepat dan cepat tadi nah ini ya yaudah trust mau pemerintah bilang apapun dipercaya lockdown dulu berapa lama gitu ya ketika misalnya ada ini ada kluster siapa yang kesitu segera memeriksakan diri orang berduyun-duyun tapi kalau hal ini kan pernah kita tanyakan ya ke beberapa juga dari sisi ekonomi ya saya bertanya juga dengan beberapa misalnya ketika dalam dialog-dialog yang lain begitu ya gak bisa disamain karena kalau Indonesia itu sektor informalnya sangat tinggi jadi bedalah misalnya dengan beberapa negara lain walaupun gak spesifik menyebut Australia begitu Pak Diki itu bisa dipahami gak kalau kayak gitu Pak Diki bisa kalau bicaranya sekarang karena saya saya pada Maret 2020 bahkan saya ulangi lagi 3 April saya sampai ingat tanggal ini 3 April 2020 saya kirim surat ke pemerintah bahwa kita harus lakukan micro lockdown namanya micro lockdown waktu itu kan depok segala macam udah kalau gitu disitu aja gitu sumpah ya ini gak melebar tapi kan biayanya kan gak akan sebesar kalau bicara sekarang ya memang akan besar tapi makanya yang tadi itu kuncinya itu awal cepat tepat kuat itu kalau sekarang ya bukan awal lagi ini mah udah gede banget jadi memang akan jadi malakama dilema dari visi dua-duanya jangankan ekonomi dan kesehatan pendidikan sosial semuanya gede banget ini sekarang kan kita masih mengulas bagaimana psikologis masyarakat kenapa tadi di kita kan cenderung abai ya kita lihat salah satu contoh misalnya di Jawa Timur dalam konteks kali ini adalah di apa namanya Madura ya ada contoh bahkan ketika disana kas positif tinggi maka kemudian diberlakukan untuk bisa masuk atau keluar dari daerah tersebut harus melalui testing begitu ya dites dulu diswap dan lain sebagainya ada poskonya dan lain sebagainya tapi kemudian masyarakat ini kan merontak berontak ada beberapa yang bahkan kemudian melakukan tindakan yang tidak tidak baik lah intinya ya kemudian ada sedikit ketegangan disana tapi pada ujungnya kemudian oleh apa aparat yang ada juga di Jawa Timur akhirnya seperti dibubarin jadi gak usah tes-tesan lagi gitu ini ini bagaimana anda melihat fenomena seperti ini ya artinya diutamakan yang keamanan masyarakatnya dulu biar gak terjadi gejolak tapi di sisi lain juga kan kita mengorbankan kewaspadaan kita terhadap soal kesehatan ini soal pandemi ini Pak Dikin saya sih melihatnya dua hal pertama bahwa komunikasi komunikasi tidak mengenentuh konteks budaya sosial budaya setempat kedua masalah finansial jadi masalah salah satu mendasar tentang testing di Indonesia karena bayar Bang Indra kalau gak bayar gak akan seperti itu jadi gak bisa masyarakat sudah susah udah nyari uang jangankan misalnya jutaan ratusan ribu itu juga susah terus setiap dia mau keluar dan masuk kotanya untuk cari uang dia juga harus bayar kan itu yang jadi masalah memang memang ada beberapa hal sih atau beberapa momen bukan momen beberapa di beberapa peristiwa misalnya di Jawa Timur itu sebenarnya tidak bayar tapi memang memang dalam konteks kalau tidak bayar itu kalau gak prosesnya lama dan lain sebagainya ini karena ada contoh kasus yang pernah saya tahu sendiri ya ada kolega begitu yang karena memang positif melapor ke RT RW setempat tapi kemudian memang prosesnya lama gak dijemput-jemput nunggu berapa lama dan lain sebagainya lagi-lagi mungkin kah ini kelemahan kita sebenarnya Pak jadi kita itu mudah sekali seperti sekarang oke PPKM dipertebal ya penebalan apa-apa namanya nah regulasinya bagus selalu bagus regulasi tapi pada saat implementasi implementasi betul ya jadi konsisten kalau bicara katakanlah yang tadi misalnya testing itu terus kalau test positif bagaimana nah ini membuat orang lelah gitu ngurusnya kita kan kayak hilang ATP juga kan lelah ngurusnya itu nah mudah-mudahan sekarang enggak ya tapi itu yang harus kita pangkas kita perbaiki birokrasi ini apalagi dalam situasi pandemi jadi menurut saya tidak bisa juga mau sedikit ini masyarakatnya abai ini enggak saya agak kurang setuju karena bagaimanapun masyarakat ini dalam posisi dengan resources terbatas manusiawi jadi maksudnya manusiawi ya yang punya uang yang punya anggaran yang punya kuasa yang punya resources itu pemerintah jadi kalau yang lebih banyak punya resources terus mengatakan masyarakat ini tidak berperan jadi abai dan sebagainya sebetulnya kurang tepat juga menurut saya walaupun ada peran masyarakat jelas ada tapi kalau seperti itu kita akan makin menjauhkan dari peran serta aktif publik nah ini yang saya kira harus kita perbaiki dan salah satu dalam perjalanan 23 tahun saya dalam program pembangun kesehatan di Indonesia maupun di regional ASEAN yang menjadi negara lain juga mencontoh Indonesia khusus dalam penyakit menular adalah adanya peran serta aktif masyarakat ini apa itulah dan juga adanya program namanya kunjungan rumah jadi masyarakat kita itu kalau sakit di rumah saja kalau sakit ngobatin sendiri di rumah sehingga rumah itulah tempat paling nyaman buat masyarakat tapi juga paling tidak aman buat masyarakat kalau tidak ada wabah gitu nah karena itu respon pandemi saat ini harus fokusnya di rumah itu kunjungan cari tahu ke rumah-rumah ada kunjungan rumah itu yang dari awal saya sampaikan karena ini belum awareness dari aparat pemerintah dalam hal ini mungkin juga masing-masing daerah ini kan diserahkan kepada pemerintah-pemerintah daerah itu yang mungkin masih minim ya Pak Diki betul dan ini yang saya kira kebetulan besok saya diundang para perwakilan semua daerah ada saya akan sampaikan ini sekali lagi bahwa sama konteks sosial budaya masyarakat kita mau dari Papua sampai ini ya Aceh sana bahwa ya rumah itulah kekuatan kita ya termasuk juga kalau namanya kekuatan ada kelemahannya juga disitu gitu makanya pandemi COVID-19 ya yang paling utama itu klaster keluarga betul betul ya itu betul betul memang banyak klaster keluarga kasus-kasus dari klaster keluarga yang terus bermunculan sementara pantauan kita disini begitu ya dari pemerintah mau pusat maupun daerah-daerah masing-masing pemerintah daerah masing-masing itu lebih fokus hanya ke rumah sakit ya Mas Pak Diki ya betul betul ini kita harus akui ya dari sejak awal ya mohon maaf saya ketika saya bulan apa ya diundang Pak Luhut itu saya melihat paparan program pemerintah ya banyak dikuratif ya banyak kuratif kurang apa tambah ini kesempatan rumah sakit vaksinasi ya lebih kepada kuratif ya dan apalagi sekarang ivermectin diumumkan gitu seperti itu itu karena memang terlalu cenderung dikurang pada padahal dalam wabah itu bukan kuratif jadi pandemi itu adalah krisis kesehatan masyarakat itu pandemi wabah dan responnya namanya krisis kesehatan masyarakat harus dengan strategi kesehatan masyarakat apa itu ya dia bertumpu pada pencegahan preventive kemudian promotive dan kemudian strategi komunikasi risiko yang tepat berbasis juga pada level komunitas ke masyarakat tapi itu kan dilakukan Pak Diki sebenarnya atau masih minim menurut Anda masih jauh masih jauh tapi ya mohon maaf saya selalu disampaikan masih seadanya seadanya karena begini kalau dibandingkan ya antar daerah Jakarta itu selalu nomor awal dalam respon ini ini bukan gak ada kaitan dengan politik-politik ini kita ngomongin strategi kesehatan masyarakat kita ini ini resmi penilaian dari WHO bukan jadi selama setahun lebih provinsi yang dianggap proletif baik itu Jakarta itu dengan respon 3T-nya makanya kasusnya sekarang pun banyak Jakarta yang menemukan banyak kasus jadi kalau Jawa Barat Jawa Timur Jawa Tengah tingkatkan kapasitenya seperti Jakarta saya jamin jauh lebih besar karena angka kematiannya juga jauh lebih besar nah gitu itu bisa kelihatan kemudian sejauh ini DKI paling bagus berarti ya DKI dan kedua itu gantian lah Yogyakarta kemudian Sumatera Barat nah yang lainnya itu ya tidak bisa dimilai masalahnya karena apa karena standar globalnya itu belum terpenuhi sehingga dianggap tidak layak miris jadi kalau bicara kasus Indonesia sekarang 15.000 ini dominannya dari Jakarta yang lain terpaksa melaporkan dalam tanda kutip ya mohon maaf saya katakan terpaksa melaporkan karena ya orang-orang ini sudah masuk ke fast case ke fast case kesehatan ya pastikan harus ditesting bukanlah orang-orang yang memang dilakukan secara masif testing dimana-mana nah ini yang akhirnya kita mengalami situasi saat ini ya karena memang kita tidak merasakan ini baik Pak Diki tapi kan ada orang bertanya nanti kalau memang penanganan COVID atau strategi kesehatan masyarakat dalam menangani COVID di DKI ini menjadi paling tinggi tapi kasus-kasus paling tinggi kan ada di DKI ini jadi orang gimana mendapatkan penjelasannya ini Pak Diki testing itu menemukan kasus bukan menciptakan kasus jadi testing penting untuk menemukan kasus tidak menciptakan kasus sama dengan tes kehamilan kan tidak menciptakan kehamilan tes kehamilan itu menemukan orang hamil jadi kalau misalnya tingkat positif ini tinggi berarti jauh lebih bagus itu maksudnya Pak Diki bukan ya ya jadi kalau yang bagus itu adalah menemukan kasusnya yang tinggi menemukan kasusnya tapi kalau tes positivity ratenya tinggi berarti dia harus terus meningkatkan lagi testingnya supaya sesuai dengan skala si pandeminya jadi kalau bicara testing itu ada dua dia harus sesuai dengan skala penduduk dan satu orang dites per seribu orang per minggu itu kemudian dia harus mengarah pada skala pandeminya yang tes positivity rate tadi harus mengarah ke 5% gitu jadi gak bisa tesnya Jakarta itu harusnya di bawah tesnya Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur harusnya gitu jadi kalau kalau misalnya kalau saya lebih menggamarkan itu tes itu seperti jaring kalau jaringnya besar kemudian kita punya kolam wabah ikan taruhlah kolam wabah nama istilahnya ya kolam wabah testing itu adalah jaring jaring testingnya besar jaringnya besar semakin jaring besar itu dipakai untuk jaring kolam itu ternyata akhirnya ketemu ikannya sedikit ya kita bisa confidence nah makanya WHO itu melihatnya jaringnya gede gak kalau jaringnya kolamnya besar jaringnya kecil terus dibilang eh gak ada kasus WHO gak mau nilai gitu gitu ya jadi gak lihat gak lihat hanya lihat hasilnya positifnya berapa per hari tapi lihat dulu seberapa besar kemampuan men-tracing dan men-testing itu begitu ya nah sekarang baru DKI yang mampu untuk membuat jaring yang besar itu DKI Yogyakarta dan Sumatera Barat Sumatera Barat nah tapi itu bukan berarti yang tadi disilakan bagus itu bukan penanganan covidnya yang bagus tapi melakukan testingnya itu yang bagus ya setidaknya itu kan awal bahwa menemukan kasus itu kan artinya memiliki data petas situasi masalah di daerahnya dengan relatif mumpuni gitu termasuk penanganan itu berarti ya istilahnya termasuk penanganan bagaimana kita bisa mengetahui oh ini daerah kita merah jauhnya bener itu kan harus dari data berarti sekarang belum valid dong data-data yang ada itu misalnya di daerah-daerah di luar DKI dan apa tadi Sumatera Barat dan Jogja ya selain itu belum mohon maaf selain itu belum valid padahal data padahal data itu yang digunakan untuk kalau dalam pendidikan proses belajar tetap muka loh Pak DKI betul jadi makanya makanya apa namanya jangankan Indonesia negara yang katakanlah seperti Inggris saja yang dengan surveillance yang sudah bagus saja sudah bilang dalam situasi adanya varian delta ini mereka menganggap masih terbang dalam mata tertutup dalam keadaan mata tertutup karena surveillance genomiknya yang masih dianggap minim apalagi kita kan gitu jadi ini yang artinya harus berhati-hati ketika misalnya kenapa saya agak langsung merespon mengkritik kalau pemerintah kita nurun nih situasi membaik saya akan membaik bagaimana situasi membaik yang kontribusi testingnya lebih banyak di Jakarta yang lain besar penduduknya itu tidak belum memenuhi kriteri yang dua tadi bahaya sementara masyarakat awam terbiasa hanya melihat reportnya kalau misalnya toh juga diberitakan oleh media angkanya saja Pak Diki misalnya positifnya cuma sekian positifnya sekian di daerah ini positif sekian salah satu yang berkontribusi pada akhirnya masyarakat juga amai karena kan gini masyarakat itu Pak kemarin bilang baik aman bagus sekarang kita harus ya harus buat kegiatan kan itu itu kan yang tadi saya sebut di strategi pandemi itu harus ada strategi komunikasi risiko yang efektif itu adalah dasar itu data Bang Indra data yang benar sehingga dibicarakan dikomunikasikan pada publik dengan apa adanya jadi kalau bicara misalnya sekarang harusnya kalau saya bicara saya akan bilang kasus kita memang 15 ribu hari ini misalnya tapi masyarakat harus tahu ini di tengah keterbatasan testing kita gitu sebetulnya angkanya bisa lebih dari itu lebih tinggi di masyarakat itu masyarakat tahu sehingga ketika besok-besok jadi 50 ribu 100 ribu masyarakat itu nggak kaget karena kemarin memang udah dikasih tahu bahwa kemampuan testingnya rendah mungkin sekarang testingnya tinggi gitu ya betul itu yang selama ini ini kita dapatkan dari Pak Diki ini sekarang masyarakat juga bisa mengetahui akhirnya jadi masyarakat jangan kaget kalau misalnya kita mencapai 100 ribu bahkan kalau saya nggak mau bicara lah tapi bahkan kalau agak-agak mirip ini ya kecil lah jangan yang besar ini ya kecil ya jangan kaget juga karena potensinya ada nah maksudnya kalau udah tahu gitu ya kita cegah bersama nah itulah dalam dalam komunikasi risiko itu persepsi risiko yang sama membangun kewaspadaan yang sama respon yang sama jadi jadi nggak misalnya ivermectin ini obat kita menemukan obat dan bisa nah itu salah karena akhirnya masyarakat wah udah ada obat ini ini kita perbaiki gitu itu bukan sebaliknya justru menumbuhkan optimisme masyarakat bukan ya Pak Diki itu pemahaman yang sekali lagi kita nggak berasumsi harus berbasis sain nah berbasis sain itu kalau berpikir optimis betul dalam situasi kritis tapi harus realistis namanya realistis harus berbasis sain data gitu kalau bisa ivermectin ya tapi potensinya itu pada level la laboratorium gitu bahwa dia bisa membuat sorry jadi ini menjelaskan ivermectin bahwa dia bisa membuat mencegah si virus ini nempel di sel manusia tapi itu dilem dan kebetulan salah satu yang pertama mencetuskan itu disini di Melbourne di Australia dan si profesornya itu bilang bahwa tapi itu enggak mungkin kalau di dunia nyata karena apa dosisnya gede banget ketika dilem itu pada tingkat sel itu dosisnya itu artinya kalau gede banget toksik atau beracun untuk manusia jadi dia bilang saya nyerah enggak nerusin tapi ya belakangan kan namanya juga ini bisnis ya mohon maaf saya bukan berarti ini kan obat ini kan berarti berbahaya kalau kemudian ada dasarnya adalah bisnis dan lain sebagainya makanya kita harus sangat ya apalagi pemerintah ya punya tadi pemerintahan punya resources punya uang wah ini beli obat ini harus berbahaya karena itu ada tanggung jawab uang publik kan disitu jangan sampai seperti yang dulu kan afigan hidroksikolorokuin itu obat-obat yang enggak ada dasarnya ini tapi misalnya udah dibeli seperti apa nanti pertanggung jawaban ini yang harus yang kemudian disinilah yang membuat teras masyarakat cenderung akhirnya berkurang begitu kepada pemerintah dalam soal penanganan ini jadi kalau boleh saya bicara alurnya dulu nih ya Pak Diki ya tadi kan kita berangkat dari asumsi ini kok kasus makin tinggi dilarang mudik masih ada yang bandel mudik gitu kan bahkan mungkin di beberapa forum diskusi masyarakat ini dikasih judul bebal gitu kan ada yang forum diskusi itu masyarakat bebal gitu tapi kan kalau kita lihat dari perbincangan sekarang ini artinya keabayan tanda gotip masyarakat itu harusnya tidak terjadi kalau mereka punya trust tentang penanganan covid ini kepada aparatur pemerintah entah itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah begitu kan ya Pak Diki kenapa kemudian pemerintah ini kemudian trustnya turun dari di masyarakat karena apakah ini tadi yang dikatakan Pak Diki bahwa seringkali komunikasi apa namanya dalam strategi komunikasi resiko dalam strategi kesehatan masyarakatnya ini tidak baik ketika ada kasus yang tinggi apa yang sudah kecil disampaikan dengan begitu bangga padahal testingnya belum tentu mumpuni begitu kan Pak Diki jatuhnya ya nah ini kira-kira yang bisa kita berbagi ke depan apa dong Pak Diki kalau begitu sebelum saya tanya juga soal soal vaksin ini karena kan seolah-olah kemudian terbangun di masyarakat juga saya tambahkan sedikit-sedikit Pak Diki ketika selesai divaksin kemudian diserukan untuk ikut vaksin bahkan dua dosis lalu masyarakat merasa ya sudah jalan aja kerja seperti biasa jalanan sudah mulai rame dan sebagainya eh terus kemudian ada yang positif padahal sudah divaksin jadi tidak percaya lagi gitu loh disini Pak Diki gimana Pak Diki itulah contoh juga contoh lainnya dari strategi komunikasi risiko tadi yang tidak tidak tepat tidak efektif karena di awal vaksinasi yang dikatakan hooray happy-happy vaksinasi datang gitu itu namanya pertama dan manusia itu cenderung menempercaya pesan pertama gitu nah itu hooray happy vaksinasi datang kita bisa kendalikan pandemi tapi dalam komunikasi risiko itu oke misalnya itu tapi harus ada yang negatifnya itu disampaikan juga potensi bahwa vaksinasi ini bukan solusi ajaib satu kedua walaupun sudah divaksinasi bisa terinfeksi sehingga kita harus 5M nah ini baru keluarnya itu setelah rame yang negatifnya ini ya masyarakat itu udah kadung yang pertama tadi gitu jadi ini yang harus diperbaiki jadi apa yang harus dilakukan perbaiki setting komunikasi risiko yang karena masih masih kelihatan kok ya infarmectin adalah contoh terakhir ya walaupun sudah diralat kan kalimatnya sudah diralat tapi itu maksudnya terlambat karena setelah terjadi ya karena gak bisa dalam situasi kritis ini setiap kata ini saya bukan karena mentang-mentang saya di negara nggak begitu saya juga kan pernah di pemerintahan 23 dan saya yang nyusun itu kalimat-kalimat atau kalau menteri saya dengan dampingi tiga menteri kan saya bikin itu per kalimat setiap saya bikin itu saya per hitungkan banget apa basic science yang mendasarinya supaya bos saya ini kalau ngomong itu gak salah gitu nah ini banyak saat ini dalam situasi kritis ini banyak saya melihat kebobolan kebobolan gitu dan ini dampaknya tidak main-main gitu tidak main-main besar nah ini yang harus terus kita perbaiki gitu makanya kalau ragu-ragu yaudah jangan bicara dulu tunggu sampai film iya-iya betul betul jadi strategi komunikasi resiko ini yang perlu menjadi catatan besar gitu ya jangan terburu-buru kemudian langsung menuding di hilirnya masyarakat abe masyarakat abe ini kenapa dulu begitu ya Pak Diki ya berarti ya betul oke baik kalau begitu Pak Diki terima kasih atas ulasannya hari ini terima kasih pencerahannya juga semoga ini bisa disaksikan juga oleh aparatur kita baik di daerah maupun pusat strategi kesehatan masyarakat ini jadi poin penting atau kunci penting selain tidak hanya bicara secara vaksin obat bahkan kalau belum clear jangan disampaikan dulu begitu ya Pak Diki baik terima kasih ya Pak Diki salam sehat tetap semangat selalu dan demikianlah Newsmaker untuk edisi kali ini Newsmaker akan selalu hadir di setiap hari Sabtu akhir pekan pukul 17 waktu Indonesia Barat di sini kanal youtube medcom.id jangan lupa untuk subscribe channelnya saya Indra Molana sampai jumpa selamat menikmati